hai oke guys welcome back to my spielo balik lagi juga hello kita kali ini akan memainkan lagi game right empat dah sesuai janji kita di video kemarin ya hari ini kita akan beli motor coy beli motor beli motor beli motor kita ke dealer Yamaha dulu nih di Yamaha kita akan beli motor bersese paling rendah di Yamaha ini yaitu mp125 atau kalau di Indonesia itu mp15 ya modelnya sama tapi hanya cc-nya lebih kecil kalau di negeri kalau di Indonesia cc-nya 155c itu dan kita langsung beli aja nih kira-kira warna apa nih guys yang lebih bagus nih merah biru atau kita ambil yang polos nih warna hitam haha upside downnya semuanya warna hitam ya kita ambil warna ini aja nih uh menarik nih mantap motor alien coy oke kita set as default dulu dan kita langsung oprak update aja ini motornya motornya drivernya ya pasti delok kita customize dulu customize customize mulai dari sisi engine dulu nih kita naikkan performanya biar lebih kenceng nih engine kit 1 langsung gas ke engine kit 2 oke biar performanya lebih berasa nih dari ekselerasi dan juga top speed kita ke transmisi ya kita ke transmisi jadi transmisi yang racing nih biar kenceng suspensi kita pakai racing juga apakah berubah jadi warna oren jadi orens gitu Oh enggak masih sama kok nah rantainya kita beli tapi kita cek gaya cek gaya kita kalau misalnya kasih warna biru masuk kasih masih masuk sih nah velg ini kita beli yang paling bagus paling suka sih yang ini sih rotobox sini ya modelnya yang paling bagus versi karbon tuh keren 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 krimsnya kita perjelas aja warnanya warna merah ya merah menyala atau merah oke merah menyala aja ah menurutnya lah akhirnya kita bosen pakai bete-betes kita pakai yang tipe slik aja nih itu enggak kelihatan kulirnya tapi makin mantul sih kita pakai ini aja harganya 8000 mirernya tak lepasin aja kita ini versi racing coi kita kebalapan di circuit deh jadi kita enggak balapan di jalanan jadi enggak masalah nih kalau nggak pakai itu ya dan juga pelat-pelat kita coba juga biar makin sporty coy kita tinggal cari liverynya nih karena kalau kelihatan kayak gini sih biasa-biasa aja oke ini dia liverynya kita sudah dapatnya ya versi empty nih banyak nih banyak-banyak-banyak yang mode simpel juga ini mode putih aja bagian wajah ini versi blacknya ini black and white juga versi brembu nih apa kita perlu pakai yang seperti petronas ini ini juga boleh sih ini juga menarik ini wih masih sini dong keren 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 oke ini adalah liverynya ya nggak terlalu banyak tapi software oke lah ini simpel oke kita akan ke bike and rider kita ceng livery nih oke disini udah banyak livery liverynya kita pakai yang ini aja coy yang biru nih oke kita akan langsung aja balapan nih karena warna itu menambah HP biar biar lebih kenceng nih hehehehehe single race hmm ha kita pakai yang ini baiknya tracknya kita pakai yang di Asia ya Asia warian ada tiga nih dan yang paling singkat aja dan kita akan langsung go to the track oke balapan udah dimulai kita langsung aja dan nah beneran cuacanya bagus ya beneran kita pilih yang random tapi ya dapatnya yang kering ya udah lah nggak apa-apa oke kita start kita start tuh waduh 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 kecelakaan di depan hati-hati ada dua orang kita disusung Honda seber harus ngambil posisi di depan kayaknya mereka yang di depan itu kenceng banget sih kayaknya CC nya lebih di atas kita deh Honda seberanya kan 150 tuh kita cuma 125 nggak adil ini ya ah tuh kita susah ntar ini oke kita akan berikan kemampuan terbaik ya dari motor ini dan oke guys oh tadi berebar jadi kita lumayan kena penalti tuh oke Honda seber kita jatuhkan mantap aduh kita juga jatuh hati-hati 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 waduh biar kita bisa menang nih kita jatuhin-jatuhin aja nih oke malah jatuh berdua tujuan nya kan cuma jatuhin satu aja hehehe aduh 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 jatuh terus wah nggak jadi dong nampak tiang dia hehehe hehehe nah kita nggak kasih dia alur nggak boleh nggak boleh aduh kita kita nggak boleh langsung itu ya ternyata motornya di jumping hmmmm oke kejar jatuh 1 seperti jatuh 1 pakai motor CBR ya lebih kenceng dari kita lebih unggul 25cc daripada MT125 tapi kita akan coba terus mengejar ketertinggalan plus 1 detik ya hampir 2 detik ketinggalan ya tapi memang dari segi cc memang kita udah kalah sih udah kalah kenceng ya jadi ya kita berikan yang terbaik aja lah nggak masalah kita akan terus gaspol di sini jatuhnya semakin kenceng semakin deket ini ya jatuhnya di depan kita Johan Cooper memakai motor CBR 150cc dan kita terus mengejar di lurusan ini dan kalian bisa lihat itu tospeednya memang kita kalah sih jadi emang kita agak kesulitan ya kita cuma bisa ngejar nanti di lingkungan kita potong saja di sana dan kita buat dia jatuh hahaha 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 oke nah di tikungan kita unggul daripada motor mereka ya oke nggak enak ya enak enak jangan-jangan ditabrak dulu jangan ditabrak dulu kesempatan kita itu cuma di tikungan doang sisanya nggak ada kesempatan lagi buat memotong mereka kita kita overtaking aja di sini si Lota ini kita jatuh kan guys hahaha aduh malah kita yang jatuh he he nggak jadi nggak jadi huh jatuh nggak tuh oh kita sudah memimpin pertandingan tinggal membuat gap aja nanti di tikungan ya aduh kejauhan ternyata kita kena penalti di sana wah kita harus menjauhi jarak dari si Hotan waduh waduh kita sat by sat nih sama Johan Cooper udah tau kita kenceng di tikungan masih ada tuh ayo 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 hahaha jatuh dong dia jatuh dong kalau masalah curah kita emang nomor satu ya untung aja nggak dikasih penalti nih sama wasip oke guys kita mau masukin di final sektor dari track pada hari ini kita sedang masih memperjuangkan juara satu dan di belakang ada Casey Walker dengan CBR 250 nya dan kita sudah mulai menyusul juara terakhir ya juara 12 nih udah mulai kelihatan tadi tuh maka kita bisa overtaking lagi juara 12 nya kita lihat dulu nah itu dia di depan kita udah kelihatan ya motornya kok bisa selamat itu dia bawa ya kita akan overtaking lagi Fabio Volcaso Fasalu kita overtaking lagi dan yes kita bisa berhasil mempertahankan juara 1 sampai dengan titik darah penghabisan nih terakhir kita lihat nih motor mereka tuh tuh kan bener nggak tuh apa yang lu bilang kan pakai CBR 300cc lagi bedanya 2 kali lipat lebih wah malu-maluin kalian ya nggak seimbang dong wajar aja kita lumayan susah makinya ya melawan mereka bedanya bedanya 175cc dong wah tuh untuk aja kita bisa menang ya pakai cara curang tentunya karena mereka juga curang kita pakai 125cc mereka pakai 300 pantasan kenceng oke dapatnya 20 ribu lumayan lah udah balik modal beli motornya tadi 10 ribuan oke korang mobil itu aja yang yang lu bagikan kepada kalian ya gimana apakah motor ini worth it buat dibeli tampangnya sih keren gagah dan juga maco ya tapi untuk speednya nggak terlalu dan ya CC nya juga sesuai sih cuma 125cc tidak terlalu kenceng tapi kita bisa ngalahin 300cc dong CBR 300 ribas semua hahaha oke jangan lupa di like comment share dan subscribe kita jumpa lagi di video berikutnya bye bye ciao chau